Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah, teman-teman, kali ini yang akan kita bahas Mengenai pidato dari Kiringganesa Yang menyebut Tidak rela kalau RI ini Indonesia itu dipegang oleh pengimpin pembohong Nah, Kiringganesa menyebut sudah dua kali, teman-teman Menolak pengimpin pembohong Apakah Pak Anies atau siapa yang disebut dengan pengimpin pembohong? Karena dalam pidato terakhir kemarin, ini tidak menyebut orang Tetapi yang pertama ini menyebut menyinggung Pak Anies Baswedan Akan kita lihat, teman-teman Terkait pernyataan yang disampaikan oleh Kiringganesa Kita baca berita dari Detek News, teman-teman Dua kali Kiring tolak pembohong pimpin RI Pertama sebut nama Anies Ketua umum PSI Kiringganesa kembali menyindir si pembohong Isi pesan Kiring sama, dia tak ingin Indonesia jatuh ke tangan pembohong Yang berbeda, kali ini Kiring tidak menyebut nama siapa pembohong tersebut Serangan pertama disampaikan Kiring Dalam sebuah video di akun Twitter PSI Atpsi.id Selasa 21 September 2021 Dalam video itu Kiring menjelaskan dalam krisis seorang pemimpin adalah panglima yang mengambil tanggung jawab dan menyampaikan kepada publik secara transparan situasi dan pilihan-pilihan yang diambil dalam merespon situasi Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi, kata Kiring Kiring kemudian menuding APBD DKI Jakarta yang begitu besar dibelanjakan Anies untuk kepentingan sebagai calon presiden 2024 Anies dinilai mengabaikan desakan masyarakat untuk membatalkan rencana belapan mobil Formula E Di tengah penderitaan masyarakat Anies disebut Kiring menyerah dan tidak bisa mengatasi situasi Anies disebut Kiring mengaku tidak ada dana untuk mengatasi COVID-19 dan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 Jakarta, kata Kiring Anies Bambohong Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti 2024 Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan Katanya, berarti yang disebut pembohong adalah Pak Anies Baswedan Karena menyebut nama teman-teman Kiring Ganesa ini Kemudian Kiring kembali menyinggung si pembohong Kali ini disampaikan Kiring Ganesa di hut ke-7 PSI yang diadiri Presiden Jokowi Dalam sambutan hut PSI, Kiring menyinggung sosok yang tidak layak menghantikan Presiden Jokowi Kemajuan akan terancam jika kelak yang menghantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak Menggunakan isu sara dan menghadalkan segera cara untuk menang dalam pilkada Kata Kiring Dalam sambutan yang digelar secara virtual Rabu 22 Desember 2021 Itu teman-teman sindiran yang disampaikan Kiring Ganesa Pak Anies membohong, benarkah Pak Anies membohong teman-teman? Dan saya melihat teman-teman Pak Anies tidak melakukan kebohongan publik Misalkan kemarin dalam kamarnya akan men-stop reklamasi yang melanggar aturan Itu dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Pak Anies membuat program DP Rumah 0% itu juga direalisasikan Pak Anies Apanya yang bohong dari Pak Anies Baswedan? Jadi semua jansinya ditunaikan Tetapi kritikan yang disampaikan Kiring Ganesa Tidak rela kalau Indonesia dipegang sosok pembohong Ini tudingan saya pikir tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya disampaikan oleh Kiring Ganesa Dan malah teman-teman Pak Anies ini kemarin memberikan bantuan hibah 27 miliar rupiah lebih Kepada partai politik termasuk PSI PSI juga kebagian dana itu Tetapi kenapa PSI kok tidak menolak pemberian dari Pak Anies Baswedan? Kalau yang selama ini PSI ini mengkritisi kepada Pak Anies Baswedan Nyatanya juga menerima, mau menerima sumbangan dari Pemprov DKI Jakarta Nah teman-teman juga akan kita lihat beritanya Pak Anies memberikan bantuan dana hibah ke partai politik Kita baca berita teman-teman dari kumparan Anies salurkan dana hibah 27,2 miliar untuk parpol PDIP terbesar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalurkan dana hibah sebesar 27,255,145,000 Sebagai bantuan keuangan untuk partai politik di DKI Jakarta Dia berharap dengan bantuan ini partai politik bisa berbuat lebih untuk rakyat Kita berharap ini bantuan keuangan menjadi bekal bukan sekedar nilai rupiahnya Tetapi menandakan penyaluran langsung dari rakyat Jakarta untuk partai-partai politik di Jakarta Sehingga partai politik di Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi Kata Anies dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip dari ppid.dkijakarta.co.id Rabu 22 Desember 2021 Menurut Anies, pemberian dana hibah ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 25 Ayat 4 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang tata cara penghitungan penganggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah Dan tertib administrasi pengajuan penyaluran dan laporan pertanggungjawaban pembangunan bantuan keuangan partai politik Itu teman-teman yang disampaikan Pak Anies Kemudian rinciannya kita lihat teman-teman Nasdem mendapatkan Rp1.548.950.000 PKB mendapatkan Rp1.541.000 PKS mendapatkan Rp4.585.000 PDIP mendapatkan Rp6.681.000 Gulkar Rp1.500.000 Gerindra Rp4.678.000 Demokrat Rp1.000.000 PAN Rp1.800.000 P3 Rp884.000.000 PSI Rp2.022.540.000 PSI dapat Rp2.000.000 Nah kenapa harus diterima oleh PSI Padahal selama ini mengatakan Pak Anies membohong Tidak rela kalau Pak Anies Baswedan ini menjadi presiden Memegang kekuasaan tertinggi di negeri ini Tidak rela Indonesia tidak akan maju kalau dimimpin oleh pembohong Jadi ucapan-ucapan yang sifatnya provokatif menurut saya dari PSI ini Harap dihentikan Karena kalimat-kalimat seperti itu Sifatnya tidak mendidik kata-kata seperti itu Jadi kalau mengkritik Pak Anies Sampaikan dengan kata-kata kalimat yang ini bisa mengedukasi masyarakat Kalimat pembohong dan sebagainya itu Kalau dibuktikan tidak terbukti Ini bisa masuk ke ranah hukum teman-teman Nah walaupun Pak Anies dikritik dengan ujaran-ujaran yang tidak mendidik seperti itu Saya pikir Pak Anies tidak akan melaporkan Karena hukum tidak akan melaporkan ke polisi Walaupun Pak Anies dikatakan pembohong Ini mungkin berbeda teman-teman Kalau pihak sebelah punya jago misalkan Kemudian dikatakan pembohong oleh pihak pendukung Pak Anies Ini bisa dilaporkan ke polisi Tetapi jika PSI yang menyampaikan seperti itu Kan reaksi Pak Anies biasa saja Tidak ada niat untuk melaporkan Giringganisa ke polisi Dengan tuduhan Pak Anies pembohong Itu tidak dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Bagaimana Pak Anies kalau dikatakan Misalkan intoleran Intolerannya di mana Pak Anies Baswedan Bahkan kemarin Pak Anies juga mendatangi Kegiatan dari umat Nasrani yang akan mendirikan sebuah gereja Ini disupport oleh Pak Anies Jadi hubungan Pak Anies dengan Ormas dengan partai politik ini cukup cair, cukup bagus Hubungan dengan non-muslim ini juga cukup bagus Di mana letak intoleransinya Karena intoleransi itu adalah orang yang tidak toleran Ternyata kalau kita melihat Pak Anies cukup toleran Bahkan kemarin Kalau kita lihat acara yang dikelar teman-teman 212 Ini tidak dikasih izin di Monas oleh Pak Anies Baswedan Oleh Pemprov DKI Jakarta Nah kalau melihat seperti ini Saya kok tidak melihat ada diri Pak Anies itu intoleran Justru Pak Anies itu toleran Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh